Ketua dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Magetan baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Magetan. Lokasi sidak yang pertama di Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Laut Tirta Kabupaten Magetan. Rombongan Komisi C ditemui langsung Direktur dan para Direksinya. Dalam pertemuan tersebut Komisi C memberikan saran dan masukan agar pelayanan Perumdam Laut Tirta makin baik dan profesional kepada masyarakat. Kami terima kasih karena ada pengawasan saran masukan terkait dengan kinerja kami. Jadi kami menyambut baik sidak yang dilakukan oleh Komisi untuk kebaikan pelayanan kami ke depannya. Apa harapannya ke depan Pak? Kita berharap bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya dan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, pemerintah daerah. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada pemerintah Kabupaten Magetan yang ke-347. Semoga Magetan terdepan. Di lokasi yang kedua melihat langsung pelayanan dan proses pembangunan ruang tambahan pelayanan pasien yang ada di puskesmaspanean. Ketua Komisi C DPRD Magetan, Dwi Heruyanto mengatakan, sesuai dengan agenda Banmus Komisi C, diagendakan melakukan kujungan kerja ke Perumdam Laut Tirta, Kabupaten Magetan dan puskesmaspanean. Dijelaskannya, pihaknya ingin melihat langsung bagaimana pelayanan yang ada di puskesmaspanean yang lokasinya berada di perbatasan antara Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi, di mana diketahui ada pembangunan penambahan ruang pelayanan untuk pasien yang sedang sakit. Diinformasikan, puskesmaspanean saat ini merupakan puskesmas yang sangat ramai dikunjungi masyarakat yang ingin berobat. Para pengguna layanan puskesmaspanean banyak dari masyarakat perbatasan. Mereka sangat puas dengan pelayanan di puskesmas tersebut dan tidak mau dirujuk kemana-mana, sehingga mengakibatkan overload atau melebihi kapasitas. Untuk itulah, Pemkap Magetan membangun tambahan ruang layanan agar pelayanan makin maksimal. Hari ini, kita ada jadwal bahan mustu, kita pertama ke BDAM, kedua kita di puskesmaspanean sini. Yang jelas, kami ingin melihat-lihat bagaimana karena di sini adalah puskesmas, kalau di sini yang puskesmasnya, ini adalah puskesmas perbatasan. Jadi seperti apa, kemalingan direcana ada pembangunan, penambahan ruang, akhirnya kami lihat di sini, ternyata sudah benar-benar ada pembangunannya itu. Karena di sini ini paling dilihat itu paling ramai sekali untuk puskesmasnya. Karena di perbatasan, jadi orang perbatasan itu banyak sekali yang berubah di panean sini. Diharapkan dengan tambahan ruangan pelayanan di puskesmaspanean, nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada pasien terlayani dengan baik, situasinya pun semakin aman dan nyaman. Tim Liputan, JTV, Magetan